Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhamanri Selamat datang di channel Bromantus Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martell Universe Season 7 episode 18 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Terdengar sebuah suara mendesing dari Lindong menghiasi langit Di puncak gunung sehingga setiap pasang mata Mulai bergeser ke arah suara deru itu Di bawah puluhan ribu tatapan Yang begitu tegang Suara mendesing meningkat dengan keras Setelah beberapa nafas Sosok Lindong muncul di depan semua orang Lindong kemudian segera Mendalik di tengah stadion di bawah tatapan Semua orang yang hadir Ia lalu memberikan hormat kepada Chen Zen dan Wudow sambil berkata Murid terlambat Tak jauh dari sana, Jiang Hou berlahan berdiri Dari altar tinggi Dia memelototi Lindong dan berteriak Saudara Lindong Saya hampir berasumsi bahwa Kamu berencana untuk melarikan diri Dari pertarungan hari ini Lindong sambil tersenyum tipis Meresponnya dengan berkata Lindong tidak akan berani Melupakan tantangan kakak senior kan? Jiang Hou suntak tertawa keras mendengarnya Kemudian dengan cepat terbang ke depan Seperti elang dan muncul Tepat di depan Lindong Pada saat ini Lindong merasakan sebuah tekanan yang disebabkan oleh kekuatan Niyuan yang keluar dari tubuh Jiang Hou dengan ranah tujiwa nirwananya yang memang sangat kuat Pada saat yang bersamaan Ada beberapa pasang mata yang menetap Lindong sejak kemunculannya Ini jelas karena ketenaran besar yang melekat pada namanya Bahkan Para murid dari tiga aula lain Tahu tentang individu tingkat atas yang disebut Lindong Namun Tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung Selain itu Lebih dari puluhan ribu murid cabang menetap Lindong dengan seksama Di antara mereka Ada beberapa murid perempuan muda dan cantik juga Mendengar suara diskusi yang datang dari sekitarnya Lindong menyadari Bahwa jumlah murid memang sangat banyak Dia bisa merasakan bahwa banyak dari murid cabang yang telah maju ke ranah nirwana Ini berarti bahwa ada lebih dari puluhan ribu master ranah nirwana Hanya di dalam aula kesunyian Hal ini menyebabkan Lindong akhirnya mengerti mengapa sekte super Adalah penguasa sejati wilayah Suwan Timur Kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan sebuah kerajaan Seperti contoh kerajaan Dayannya Di sana seorang master ranah nirwana Akan dianggap sebagai individu elit di sana Namun jika dia ditempatkan di dalam sekte Dao Dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid cabang Di momen yang serupa Jiang Ho mencoba menghadap Chen Zhen dan Wu Dao lalu berkata Paman senior Chen Zhen Karena saudara junior Lindong telah tiba Bisakah kita memulai pertarungan? Ada banyak murid di belakang menunggu kesempatan untuk dipromosikan Setelah mendengar kata-katanya Chen Zhen menganggungkan kepalanya dan mengingatkan dengan suara yang dalam Kami tidak melarang murid-murid di dalam aula kesunyian untuk berdebat satu sama lain Namun aku ingin kalian berdua menjadi sangat jelas bahwa ini hanyalah perdebatan Ini adalah sekte Dao dan kalian berdua adalah sesama murid Bukan musuh bebuyutan Setelah itu Chen Zhen mengumumkan bahwa akan menyatakan bahwa kompetisi bulanan telah dimulai Dalam kompetisi ini Jika Lindong bisa bertarung secara merata dengan Jiang Ho Maka Lindong akan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid senior langsung kelima Lindong juga akan menjadi orang tercepat Dalam sejarah aula kesunyian untuk menjadi murid langsung senior Sebelum bertarung, Lindong dengan ringan memberi hormat dan berkata Kakak Jiang Ho, tolong bimbing aku Jiang Ho menatap Lindong sambil dengan santai mengucapkan Kamu ingin menjadi murid langsung senior kelima Namun itu tidak akan mudah untuk melewatiku Lindong pun menjawab dengan suara lembut dan dengan senyum di wajahnya Kalau begitu, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mengalahkanmu kakak senior Tanpa banyak bicara lagi Jiang Ho pun mulai mengambil langkah maju Sambil mengeluarkan kekuatan Yuan yang tak terbatas dari dalam tubuhnya tanpa menahan diri Kali ini, Jiang Ho sudah memutuskan untuk melepaskan kekuatan maksimalnya Bagaimanapun juga, Jiang Ho ingin mengalahkan Lindong dengan kecepatan seperti kilat Untuk membuatnya mengerti dengan jelas Bahwa saat ini Lindong masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior Merasakan penindasan cepat dan ganas yang datang dari Jiang Ho Jejak kesereson muncul di wajah Lindong Sebagai salah satu murid langsung senior di aula kesunyian Kecakapan serta kekuatan tempur Jiang Ho tidak boleh diremehkan begitu saja Dengan genggaman tangannya, kekuatan Yuan yang tak terbatas mengembun dengan kecepatan seperti kilat di telapak tangannya Lalu berubah menjadi pedang berwarna emas sepanjang sebelas kaki Sehingga fluktuasi yang sangat cepat dan ganas dipancarkan olehnya Iya, setelah mengeluarkan pedangnya Jiang Ho tiba-tiba mengambil langkah maju Sontak, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya ke arah Lindong dengan kecepatan yang menakutkan Dalam sekejap mata, Jiang Ho muncul di depan Lindong Dengan tatapan dingin, Jiang Ho menyerang Lindong dengan kecepatan seperti kilat Menghadapi serangan kilat cepat yang diluncurkan oleh Jiang Ho Lindong tiba-tiba membalik telapak tangannya Dan seketika sekel logam hitam melintas dan muncul Menyebabkan angin menjadi begitu ribut saat berubah menjadi simbol besi yang sangat besar Lantas, logam itu pun dengan keras menghantam cahaya kemasan dan menyebabkan percikan api meletus Dan terdengar suara logam bergema di udara Saat Jiang Ho mencoba mundur, cahaya pedang langsung meledak sebelum berubah menjadi selusin bayangan Yang bersinar dan dengan begitu liar menghantam sekel logam hitam Karena pedang yang ganas itu, sekel logam hitam pun langsung terguncang dan hancur Namun, di waktu yang sama Lindong muncul di hadapannya dalam sekejap bersamaan dengan lengan raksasa naga hijau miliknya Ma-ong Lengan naga hijau Lindong ini berhasil menekan kuat sekel logam hitam Kekuatan menakutkan meletus dari lengan dan langsung mengguncang serta menghilangkan bayangan pedang yang menakutkan Setelah itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan membantingnya ke sekel besi Ma-da-huar Sekel besi hitam itu langsung diterbangkan oleh tinju Lindong Seperti meteorit hitam saat menyerang Jiang Ho dengan kekuatan liar dan kekerasan yang tak tertandingi Melihat sekel logam yang mendekati Jiang Ho seperti meteorit, cahaya kemasan yang terpancar dengan gila-gilaan berkumpul di tinju Jiang Ho Menyebabkan fluktuasi tak terbatas menyebar sebelum Jiang Ho meluncurkan sebuah bukulan dan menabrak sekel besi Ma-huar Alhasil, sekel logam besar kembali dilempar dan dipantulkan oleh tinju Jiang Ho Meskipun ukurannya sangat besar, tetapi logam hitam itu nampak seperti mainan yang dilempar-lempar dengan mudahnya oleh Lindong dan Jiang Ho Selang beberapa saat, langan Lindong berubah menjadi langan naga hijau yang tampak ganas dan membuat para penonton terkejut Tak tinggal diam saja, Jiang Ho dengan pedang berwarna emas di tangannya Dia berdiri dengan fluktuasi yang hebat secara bertahap mulai muncul dari dalam tubuhnya Ketika fluktuasi ini muncul, tanah di sekitar Jiang Ho mulai retak dengan kecepatan yang menakutkan Mengkatan kesunyian Ketika itu, beberapa tatapan para murid mulai fokus pada Jiang Ho yang akan menggunakan kekuatan sunyi Sebuah energi khusus yang hanya dimiliki oleh para murid aula kesunyian Makrak! Banyak sekel kecil dengan cepat menyebar dari tempat Jiang Ho berdiri Batu-batu hijau di bawah kakinya juga mulai retak satu demi satu dengan sangat cepat Energi itu adalah energi unik dari aula kesunyian dan juga tanda murid aula kesunyian Sebagai salah satu dari empat murid senior langsung dari aula kesunyian Jiang Ho telah menguasai skill kesunyian hingga ke level ketujuh Dengan kata lain, keganasan seni bela dirinya beberapa kali lebih kuat dari milik Tong Chuan Sementara itu, Lindong berdiri di atas sekel logam hitam Matanya serius saat dia menatap Jiang Ho Dia perlahan-lahan melenturkan lengan naga hijaunya yang besar Sehingga gelombang kekuatannya pun melonjak dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuhnya Pedang kesunyian Jiang Ho mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lindong dengan mata dingin Suara sedingin es keluar dari mulutnya, kemudian cahaya kemasan ditarik dari pedang emas besar di tangannya Sebelum banyak pola sekel perlahan muncul di pedangnya Pedang kesunyian adalah salah satu seni bela diri yang harus dipelajari para murid aula kesunyian Yang diaktifkan oleh kekuatan sunyi dan memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan Jiang Ho tiba-tiba mengambil langkah maju ketika pedang kesunyian terbentuk Dia menebas pedangnya ke bawah dan serangan dari Jiang Ho pun dengan sangat cepat mengarah kepada Lindong Saat Lindong menghadapi serangan menakutkan dari Jiang Ho ini Dia tidak memilih untuk mundur Sebaliknya, Lindong menginjak sekelogam dan langsung terbang ke arah depan Maufut, sebuah lampu hijau cemerlang tiba-tiba keluar dari tubuh Lindong Lampu hijau menyala dan secara samar-samar berubah menjadi sosok naga besar di belakangnya Dengan sebuah aura yang cukup menakutkan Sosok naga besar muncul di belakang Lindong dan kedua cakarnya terkapal erat Sisik naga di kedua lengan naga hijau bergedip-gedip dengan kilau sedingin es Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan melonjak di bawah sisik naga Hingga pada akhirnya dengan keras bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna abu-abu yang tajam itu Madawar Suara mengejutkan menyebar di langit Yang diikuti riak dan badai seperti fluktuasi energi yang menyebar di sekitar Astaga Ekspresi terkejut terlihat di mata Jiang Ho Karena di waktu yang sama, Lindong melesat keluar dari dalam sosok naga itu dengan kecepatan seperti kilat Bersiap menyerang Jiang Ho Aduh kemudian, Jiang Ho akhirnya menyadari bahwa tubuh fisik Lindong sebenarnya sangatlah kuat dan tangguh Tak berhenti sampai di situ Jiang Ho kemudian tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya untuk melepaskan sebuah jaring kesunyian Sehingga, seketika Penang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya Sehingga seluruh jaring abu-abu ini langsung menutupi Lindong Lantas, pukulan Lindong dengan keras menghantam jaring besar itu Namun anehnya, dia sama sekali tidak bisa mematahkannya dengan pukulannya Astaga Ketika Lindong sedang meninju jaring abu-abu itu Jaring abu-abu itu juga langsung melilit di sekelilingnya Yang membuat Lindong benar-benar jatuh terjebak Tak jauh dari sana, pangtong dan dua lainnya mengangkat alis mereka saat melihat adegan ini Lalu berkata, orang ini dalam masalah besar Tidak mudah untuk melarikan diri setelah terjebak oleh jaring kesunyian Selanjutnya, kemungkinan dia akan menjadi bebek panggang untuk serangan Jiang Hao Pada saat yang sama, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan oleh Jiang Hao Yang mana Jiang Hao ternyata melepaskan sebuah teknik tapak sunyi emas Mata Jiang Hao dingin Dia tidak ragu sedikit pun saat dia membalik telapak tangannya Dan melakukan serangan dengan telapak tangan yang sangat ganas Jiang Hao pun langsung menyerang Lindong yang sedang terjebak oleh jaring kesunyian Dari kelihatannya, momentumnya Lindong ini sedang berusaha berjuang sebentar Untuk melepaskan dirinya dari jaring kesunyian Sebelum terkena serangan dari Jiang Hao Lindong sempat mengeluarkan sebuah batu kesunyian Seukuran kepalan tangan di dalam dantiannya yang mulai berketar hebat Sehingga gelombang demi gelombang kekuatan sunyi pun mengikuti mediannya Dan menyembur keluar Melihat kekuatan sunyi dari Lindong Sontak, Tong Chuan dan beberapa murid lainnya terkejut Mereka mulai bertanya-tanya Bagaimana mungkin Lindong telah menguasai kekuatan sunyi hanya dalam waktu 5 hari? Setelah itu, di bawah curahan kekuatan Lindong yang menakutkan Jaring kesunyian pun berketar dan akhirnya perlahan-lahan pecah begitu saja Lalu, teknik tapak emas tajam Jiang Hao Tiba pada saat jaring kesunyian runtuh Dan dengan keras bertabrakan dengan tinju naga abu-abu Lindong Madawar! Penterokan dari kedua serangan itu mengakibatkan sebuah riak yang mengejutkan dan pada tersapu Banyak garis rotakan besar segera muncul di tanah sekitarnya Akhirnya, dua sosok terlempar dan keduanya mundur lebih dari belasan langkah ke belakang untuk menstabilkan diri Pada saat ini, tak satu pun dari mereka yang benar-benar bisa menang dalam tabrakan langsung yang tidak sederhana ini Semua orang seketika terdiam saat mereka menatap bentrokan yang luar biasa menakutkan itu Bahkan, Pang Tong dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengan Jiang Hao Tak menyerah begitu saja, Jiang Hao kembali bangkit dan mengambil langkah ke depan Lalu kedua tangannya perlahan membentuk sekel yang tidak biasa Untuk kembali menyerang Lindong dengan teknik tinju megah bintang hebat Setelah melihat sekel tangannya, kelompok Pang Tong dan bahkan Chen Zhen dan Wudo tiba-tiba berubah ekspresi mereka Jelas, mereka mengenali seni bela diri yang akan digunakan Jiang Hao Yang mana teknik ini adalah salah satu dari empat seni bela diri yang cukup hebat Sesaat kemudian, Lindong pun perlahan mengulurkan jarinya yang panjang Dan dengan lembut menyentuh titik di antara alisnya Cahaya keabuan-abuan yang aneh mulai berkedip di tempat itu Tentu saja, ia juga akan melepaskan salah satu dari empat seni bela diri Sama seperti Jiang Hao Melihat tindakan Lindong, Chen Zhen dan Wudo menjadi sangat tercengang Dan ketidakpercayaan yang kaya muncul di mata mereka Lindong menutup matanya saat dia berdiri di arena Ekspresinya cukup tenang, menghadapi serangan yang luar biasa ganas dari Jiang Hao Tidak ada riak yang sangat kuat yang muncul di sekitar tubuhnya Berbeda dengan ketenangan aneh Lindong Daerah sekitar Jiang Hao justru sangat terhidup Riak kekuatan Yuan yang sangat mengejutkan Yang mengandung kekuatan sunyi terus menyebar dari dalam tubuh Jiang Hao Di waktu yang sama, cahaya buah pun naik ke tubuh Jiang Hao dan secara bertahap menggumpal Seolah-olah secara samar-samar, dia aglomerasi menjadi tinju agung bintang setinggi 10 kaki di udara di depannya Sementara itu, semua orang di arena, termasuk kelompok pangtong Memiliki ekspresi serius di wajah mereka karena serangan Jiang Hao Murid-murid senior langsung dan yang lainnya bahkan memiliki beberapa mata yang sangat terkejut Mereka sadar bahwa jika mereka menjadi Lindong, kemungkinan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menahan serangan itu Cukup banyak murid yang diam-diam menghela nafas di dalam hati Dan beranggapan kalau Jiang Hao memang memiliki bakat luar biasa Dan pantas menjadi salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Kesunyian Pasalnya, tinju megah bintang hebat ini adalah salah satu dari empat seni belan diri hebat di Aula Kesunyian Dan hanya empat murid langsung senior di Aula Kesunyian yang berhasil menguasainya Setelah itu, semua orang termasuk para senior serta Chen Zhen dan Wudo kembali dikejutkan oleh Karena mereka melihat teknik seni belan diri mata iblis kesunyian yang telah dikuasai oleh Lindong Sambil bergetar ketakutan, Wudo berkata Tidak mungkin, seni belan diri itu saat itu Bahkan senior Zootong tidak berhasil mempelajarinya Panatua senior Mo juga menjadi buta saat mempelajarinya Chen Zhen terdiam dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya Jika Lindong benar-benar bisa menguasai seni belan diri itu dalam waktu 5 hari Itu berarti bahwa orang ini adalah monster Menurut Chen Zhen, seni belan diri mata iblis mungkin sangat kuat Tetapi juga memiliki kekurangan Tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk jika Lindong benar-benar mempelajarinya Wudo juga mengangguk ketika mendengar kata-kata Chen Zhen Ada ekspresi khawatir di matanya saat dia menatap Lindong di arena Meskipun seni belan diri itu kuat Tetapi seni belan diri itu adalah sebuah keterampilan jahat Yang melukai musuh dan diri sendiri dengan parah Selang beberapa saat terlihat tubuh Jiang Hao berangsur-angsur naik ke udara di arena Bersamaan dengan sebuah bintang perwarna abu-abu 10 kaki diam-diam melayang di depannya Disertai dengan gelombang riak yang saat ganas tersapu seperti badai Namun Lindong masih tetap tenang menghadapi Jiang Hao Saat ini garis abu-abu kecil yang samar di dahi Lindong perlahan-lahan menyebar Sementara disertai dengan aura jahat gelap yang uni Beberapa murid pada saat ini sedang berusaha mencari tahu seni belan diri apa yang sebenarnya Lindong lakukan Garis abu-abu di dahi Lindong juga dianggap sebagai cimat batu kuno oleh mereka Di bawah cimat batu kuno adalah tempat yang dipenuhi dengan kika abu-abuan gelap yang aneh Melayang di tengah kika abu-abuan ini ada sebuah bola mata perwarna abu-abu yang dipenuhi dengan aroma ibris Bola mata itu dipenuhi dengan jejak yang tidak biasa dan berdarah bersamaan dengan tinju megah bintang hebat Pada saat yang bersamaan Jiang Hao dengan ekspresi seriusnya Dia mulai mengepalkan jari-jarinya dan melemparkan pukulan dahsyat ke arah Lindong Madawat! Tinjunya itu tampak seperti tinju agung bintang yang mulai mengarah ke Lindong dengan begitu keras Setelah itu, bintang itu mendesing dan terbang keluar Seperti meteorit yang membakar di langit terbang menuju ke Lindong dengan riak kekerasan yang keras dan kuat Maktat! Meskipun Jiang Hao telah membuat sebuah keributan dengan pukulan tinju agung bintang itu Namun, Lindong masih belum bereaksi sama sekali Melihat hal demikian, murid senior langsung, Moling dan yang lainnya memiliki ekspresi cemas di wajah mereka Saat mereka menatap Lindong yang belum bertindak Tubuh mereka tanpa sadar menjadi tegang Tewar! Tinju agung bintang milik Jiang Hao dengan sangat cepat tiba di atas Lindong Dan Lindong pun perlahan-lahan membuka matanya Begitu Lindong membuka matanya, garis abu-abu di antara alisnya tiba-tiba terbelah Setelah itu, cahaya abu-abu diaglumerasi Bintik di antara alisnya benar-benar berubah menjadi mata sekitiga abu-abu Begitu mata abu-abu itu muncul, ruang di sekitar Lindong tiba-tiba menjadi terdistorsi Gelombang kecut yang sangat merusak menyebar dengan liar Hal demikian, seketika membuat Chen Zhen dan Wudow di kursi batu mengalami perubahan ekspresi yang drastis Saat mata abu-abu itu muncul Mereka tiba-tiba berdiri dan tanpa sadar berteriak dengan kaget Mata iblis kesunyian? Astaga! Ketika mereka berdiri, seberkas cahaya abu-abu biasa muncul dari mata abu-abu Lindong Setelah itu, diam-diam melintas melewati langit dan menghantam pukulan tinju agung bintang milik Jiang Hao Madawar! Tidak ada suara yang menggetarkan bumi saat hantaman terjadi Cahaya abu-abu langsung menembus pukulan tinju agung bintang dengan cara yang sederhana dan tanpa hambatan Hingga pada akhirnya, serangan Jiang Hao pun meledak dan lenyap tanpa tersisa Jiang Hao juga tercengang saat melihat adekan ini Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pori-pori di sekitar tubuhnya berdiri Melalui matanya yang menyusut, dia bisa melihat seberkas cahaya abu-abu bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan Itu adalah berkas cahaya yang telah menembus tinju agung bintang besarnya sebelumnya Sinar abu-abu itu begitu cepat, sehingga Jiang Hao tidak punya cara untuk menghindarinya Segera, dia mengatupkan giginya Cahaya kemasan terang melonjak sebelum langsung berubah menjadi perisai cahaya kemasan yang sangat tebal di depannya Astaga! Sinar cahaya tiba dalam sekecap mata Setelah itu, itu menghantam perisai cahaya kemasan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya Namun, setelah itu, ekspresi ketakutan muncul di wajah Jiang Hao Ini karena dia menemukan bahwa upayanya untuk melindungi diri tidak ada gunanya melawan serangan lindong Duduk di kursi batunya, terlihat ekspresi Chen Zhen menjadi begitu tegang Dia mulai berpikir untuk ikut campur dalam pertarungan ini demi menyelamatkan nyawa Jiang Hao Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh